Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kenalkan saya Adi Sultan Sultan adalah nama anak saya Dan saya Adi adalah bapaknya Sebelum kita lanjut-lanjut ngomongin tentang KUKA 40 inci Yang baru saya beli Jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel saya ya Terima kasih Oke kali ini saya kenalkan KUKA 40S 6G Yang sudah kami beli beberapa waktu lalu Dan akan saya ceritakan pengalaman saya Selama beberapa hari menggunakan KUKA Ya Kita mulai dengan unboxing Di dalamnya ada beberapa yang Pastinya sudah tahu Ada lembut kontrol Ada juga penumpu TV nya Ada juga baterai Ada Apa lagi itu namanya Kabel-kabel ya Ada kabel-kabel juga Terus Ada baut juga Dan ada surprise nya Ini yang belum tahu semuanya Makanya Tetap stay tune terus di video saya sampai selesai Nanti akan saya tahu surprise nya itu apa Dari KUKA langsung Oke Ya dan setelah kita buka semuanya Kita pasang lah ya Semua remote dan juga Remote nya kita pasang baterai nya Terus Penumpu TV nya juga begitu Segera kita pasang Biar kita segera Bisa melihat Betapa Mewahnya TV KUKA Ya TV KUKA ini Memang terkenal murah Dan Barangnya juga tidak murahan Ini saya beli yang Tipe 40S6G ini Waduh Lumayan bagus deh Kenapa kok beli yang Tipe 40S6G Bukan yang 50 Atau berapa Karena budget nya sekarang Masih mampu untuk beli yang 40 Begitu guys Jadi Kalau kamu semuanya Membutuhkan barang-barang Misalkan kita butuh apa Gitu Ya paling tidak Semampu Keuangan kita dululah Baru nanti kalau punya uang lebih Kalau masih belum Pas Atau masih kurang Beli lagi Gitu Oke Kita awalnya dengan men-searching terlebih dahulu Oh iya Ini dia tampilannya dari TV KUKA 40S65 Ya Dan kita mulai dengan Searching terlebih dahulu Searching Apa yang namanya Remote control dengan TV nya Ini sudah ada Terus Baru Setelah itu Nyambung Nyambung ya Nyambung di TV nya Bentuknya seperti ini Ya Memang TV KUKA itu ya Bagus banget Bagus Beneran bagus Ya Dan sampai disini Kita Login terlebih dahulu Kalau kita Belum punya Akun Kita disuruh Masukin akun kita Ya Jadi masukin akun kita Di TV KUKA Kalau kita belum punya akun Kita bikin aja Disitu langsung Dan Setelah jadi Kita langsung Diarahkan Ke Tampilan TV kita Nah ini salah satu adalah Yang harus kita Lalui Yang harus kita Pilih-pilih juga Pengoperasiannya Lumayan cukup Gampang Ya Lumayan cukup gampang Ini saya bilangnya Karena saya kan baru beli kali ini Nah ini ada juga Pilihan negara kita Pilihan negara Agar kita kalau Tidak faham begitu Dengan bahasa-bahasa Yang selain bahasa Indonesia Pilihan juga bahasa Indonesia Biar lebih gampang Sekali lagi ya Oke Dan kita juga disuruh Masukin sandi Serta kode pos Ini untuk Pengaturan Dari TV-nya mungkin ya Pengaturan dari sistemnya Karena disitu juga Nanti ada Google Yang bisa mengakses Dimana kita berada Oke Kita lanjutkan Dengan Memasukkan kode pos Jadi nanti Anda disuruh Masukin kode pos Ya Setelah masuk Di TV-nya Tampilannya Disitu ada Pokoknya ikutin aja Anjuran Ataupun Tahap demi tahap Yang dimunculkan Di layar kaca Situ Oke Ya Ini pilih Nyala aja Nyala Oke Nah ini ada modus penyetelan Kita pilih antena Kalau kita sudah Masang antena Kalau belum Ya kita pilih Lewatin aja Ya Kalau sudah pasang antena Ini biasanya Langsung Memindai Ada pilihan Pindai Dan langsung Di si Si kukain Langsung memindai Dengan otomatis Ya Disitu nanti bisa Menangkap siaran Digital TV Dan juga Analog TV Nah ini dia Tampilannya sudah Masuk Jadi kita Disitu disukkan Berbagai macam Menu-menu Yang sudah Tersedia di TV Kuka Ini nih Nah si Sultan Ini dia kaget nih Akhirnya Dia dipilih TV Yang ada Youtube nya Katanya begitu Seneng banget Katanya Ya Dan ini Tampilan dari Kuka 40S6K Bening banget Tajem gambarnya Dan di Tombol ini Ini kita bisa Gulir-gulir Disitu ada Pilihan Kita masuk Kalau kita pilih ini Kita bisa masuk Ke pilihan Digital TV Dan juga Analog TV Nah ini adalah Digital TV Yang bisa ditangkep Oleh Si Kuka Ini Ya Semuanya ada Jadi TV-TV Yang sudah Ada Mode digital Ini sudah langsung Bisa Masuk disini Terus Kalau kita belum Sempat masang Antena Untuk TV analog Gimana Tenang Disitu ada Ada aplikasi Yang bisa menampilkan TV-TV nasional Kita masih bahas tentang TV Analog Dan juga Digital Nah ini ada tombol Jadi pojokan itu Pojokan bawah kanan Nah disitu Itu bisa muncul Menu-menu Atau pilihan Ada satu tombol Digital TV Analog TV Ada MI 1 Ada MI 2 Nah kita bisa pilih-pilih Kalau DTV itu adalah Digital TV Kalau ATV adalah Analog TV Dan analog TV nya Sudah tersambung Karena sudah Saya pasang antenanya Nah Kalau tadi saya ngomongin Kalau kita gak punya Antena TV Tapi kita tetap bisa Nonton Video-video TV-TV Log TV-TV Nasional Dan juga bisa Mendengarkan Radio Live Karena di dalam Aplikasi video itu Ada Aplikasi Ada fitur-fitur Yang bisa kita gunakan Untuk sesuai kebutuhan kita Salah satunya adalah Nonton TV Maka Nah Itu ada itu Aplikasinya Pilihan menunya Di aplikasi video tadi Disitu Selain Banyak TV-TV itu Juga Ada Radionya Nah Disitu ada radio-radio Yang Dia sudah punya Aplikasi Atau sudah masang Di aplikasi internet Sehingga dia bisa Didenger Dimanapun Video Live Atau yang lagi radio Yang lagi live Semuanya lengkap dah Jadi begitu Jadi mohon maaf Kalau review saya ini Masih banyak kekurangannya Nah setelah dari bahasan Dan pemakaian saya Beberapa hari Menggunakan TV Kuka ini Menyimpulkan Satu kekurangan Dari TV ini TV Kuka 40S 65 Ini adalah Kekurangannya Gak ada mode Google Chrome Seperti di HP Atau saya yang belum bisa Terus yang kedua Ada beberapa aplikasi Yang di Playstore Tidak support di TV ini Tapi Antara support Dan enggaknya Kebanyakan yang support Terus yang ketiga Radio di aplikasi Ini Ketika saya menggunakan radio Atau Memutar radio Streaming Di aplikasi Yang ada di dalam TV Kuka ini Terkadang dia Tiba-tiba mati Mungkin dari Jaringan internetnya Kali ya Terus Google Assistant Yang ada di Di bawaan Remote controlnya Ini Hanya kadang Menyambungnya Itu ke Youtube channel Jadi ketika Kita mencari sesuatu Di Google Yang pengen Kita cari Seperti di HP Dan Langsung masuk Di Google Chrome Ini enggak bisa Jadi dia Langsung ketika Kita mencari sesuatu Munculnya Malah Di YouTube channel Nah sekarang Kelebihan dari Kuka ini ya Menurut saya sih Waktu beberapa hari Penggunaan ini Bentukannya bagus Harganya hemat Gambarnya Terus Terus Bisa Muter YouTube Dari HP Langsung di share Ke TV Bisa Terus Penggunanya mudah Tapi itu semuanya Menurut saya Yang baru menggunakannya Cuman beberapa hari Oke Mohon maaf Kalau ada Hal yang kurang berkenan Dan review saya Oh iya Ada surprise nya Ini nih surprise nya Tadat Sudah dutak atik Dutak atik Surprise nya Ternyata ada di dalam Ada di kerdus nya nih Dan Setelah Ngebuka Dari ada Yang model Strapless nya itu Yang besar besar Akhirnya kebuka juga Ini nih Surprise yang saya maksud nih Dari TV Kuka Ada gambar gajah Sama gambar jerapa Anak-anak pasti suka Ya Dan butuh waktu juga sih Untuk Menyilet-nyilet Sehingga bisa berubah Bentuknya seperti ini Nah ini dia Akhirnya Usai judah Surprise nya Bentuknya seperti ini Terima kasih Kuka Terima kasih semuanya Oke guys Itu tadi Saya coba review Atau Menceritakan Kebersamaan saya Dengan Kuka Selama beberapa hari ini Yang lumayan cukup Wow Begitu Jadi mohon maaf Kalau ada hal yang Kurang berkenan Pastinya begitu Banyak sekali Dari video ini Oleh karena itu Sekali lagi mohon maaf Dan terima kasih Sudah mampir di channel saya Terima kasih Wassalamualaikum Jadi sekarang Lebih tau kan ya Oke Semoga pilihannya tepat Memilih Kuka Dan gak bingung-bingung lagi Cari TV-TV lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Yuk Dadah Sub indo by broth3rmax